Assalamualaikum sahabat kreatif bertemu lagi bersama saya Nuhadisowencraft with Nuhadisowencraft hari ini saya akan share tutorial yang sangat ingin saya share sejak dulu yaitu ini, tutorial membuat celana dalam sebenarnya ini membuatnya sangat gampang tetapi entah kenapa orang lebih senang membeli daripada membuat sendiri celana dalam maka nanti setelah melihat tutorial ini, siapa tau teman-teman jadi terinspirasi bikin celana dalam sendiri atau bahkan memproduksi celana dalam oke, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung mulai bahan yang dibutuhkan adalah celana dalam ukuran teman-teman sendiri pilih yang paling nyaman dipakai karena itu nanti akan kita jadikan template kain, bahan kaos atau bahan spandex atau bahan apapun yang stretch yang melar karet elastik dekoratif seperti ini di satu sisinya bergelombang-gelombang satu sisinya lagi polos ini harganya sangat murah hanya seribu satu meternya jadi saya beli segini kertas alat tulis dan penggaris langkah pertama lipat dua kertas lalu lipat dua celana dalam cetak pada lipatan kertas tadi tambahkan satu sentimeter pada sisi atas samping dan bawah lipat satu lagi kertas tumpuk di bawahnya lalu gunting sehingga didapatkan dua ini akan menjadi bagian belakang dan ini bagian depan seperti yang teman-teman ketahui celana dalam itu bagian depan dan belakangnya kan agak berbeda ya nah bagian depan ini akan kita buat agak melengkung pada bagian ininya pada bagian crotch dari tepinya ini diukur 5 cm lalu dibuat melengkung garis lalu dilipat dan digunting nah ini akan menjadi bagian depan satu bagian lagi yang sangat penting dan tidak boleh lupa adalah bagian gaset yang di bawah ini kita ukur 9 cm dari bawah 9 atau 10 terserah teman-teman ya saya 9 aja ini digunting berarti ada 3 pieces yang harus kita miliki untuk membuat satu celana dalam bagian belakang bagian depan dan gaset sekarang kita gunting ukuran ini ke kain terima kasih telah menonton! gunting gaset sebanyak 2 lembar gunting gaset sebanyak 2 lembar bisa di lebar terserah tem терah misalkan possible gaset yang bisa Made stop sedikit gaset яниhannya 100 cm di lembut dengan 1917 cm hal yang bisa di harap kitaOTAK dilipatkan abalan hulu bagian gaset dari kedua bagian yang masih bukaan Kemudian ini dibalik Sisi yang bagusnya Dengan sisi yang buruknya Jadi ini ada 3 lapis Dijahit disini Lalu ini bagian depan Disatukan dengan bagian belakang Sisi bagusnya saling berhadapan Gasetnya ini satu lapis dulu Disatukan seperti ini Kemudian ini digulung Yang disatukan lagi Tadi dibawa kesini Lalu disatukan dengan ini Dari belakang Dijahit Nah sehingga dia Seperti ini ya Bagian celana dalamnya itu ada di dalam Ini kita keluarkan Sehingga jahitannya itu ada di dalam Ini dijahitin das Sekarang disatukan bagian Tinggang Ini dan ini Jahit Kita akan memasang karet elastik Ukuran karetnya Tidak digunting sepanjang ini ya Teman-teman Tapi lebih kecil dari sini Biasanya 10% lebih kecil dari ukuran ini Jadi kalau misalnya ini nanti ukurannya 70 cm Maka 10% dari situ adalah 7 cm Karetnya ini diguntingnya 63 cm Berarti dikurangi 7 cm Bagian kakinya ini juga seperti itu Bagian kroj ini 26 cm 24 cm Berarti 60 cm Jadi karetnya yang digunting Dikurangi 6 cm Sekitar 54 cm Saya sudah menggunting elastik untuk bagian paha Dan bagian pinggang Nah kedua ujung-ujungnya ini disatukan Dijahit Ini juga nanti ya Kita akan pasang karet untuk pinggangnya lebih dahulu Ini kita lipat 2 Dan ditandai pada lipatannya Elastiknya ini juga dilipat 2 Dan ditandai pertengahannya Ini kita satukan Pada tanda masing-masing Ini ke sini Ini ke sini Pada sisi bagusnya ya Ini kita balikkan dulu Ini tinggal dijahit Nanti menjahitnya itu Ini agak ditarik ya Stretch Kayak gini Bukan kainnya yang ditarik Tapi elastiknya Ditarik begini Begini hasilnya setelah dijahit Lalu ini kita tekuk ke belakang Seperti ini Sehingga nanti yang tampak hanya bagian yang bergelombangnya saja Nah disini dijahit zigzag Jadi bagus kan hasilnya setelah dibalik Nah cara yang sama juga dilakukan pada bagian crotch ini Selamat menikmati Dan beginilah hasil akhirnya Menurut saya ini bagus banget Ini tidak kalah dengan yang dijual di toko Untuk mempermanisnya bisa ditambah dengan pita disini Ini bagian dalamnya Bagian luar Demikianlah tutorial membuat celana dalam Semoga menginspirasi Semoga bermanfaat Silahkan dicoba sendiri di rumah Terima kasih kalau menonton video ini dari awal hingga akhir Jangan lupa like, subscribe Dan tekan tanda lonceng untuk mendapatkan notifikasi video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya